Saudara kampanye, Pilek dan Pilpres sudah berakhir. Mulai besok akan masuk masa tenang yang berlangsung selama 3 hari, 11 Februari hingga 13 Februari 2024. Ada sejumlah larangan yang berlaku di masa tenang sebelum hari pemungutan suara. Di antaranya untuk peserta pemilu, dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan untuk mempengaruhi suara calon pemilih. Sementara di media masa dan juga media sosial, tidak boleh menyiarkan berita, iklan, ataupun rekam jejak peserta pemilu atau yang mengarah pada kepentingan kampanye. Lembaga survei juga dilarang mengumumkan hasil survei atau jejak pendapat terkait pemilu. Pelanggaran di masa tenang akan ada sanksi dari yang termaktif dalam Undang-Undang Pemilu. Pihak yang berkampanye atau melakukan politik uang terancam pidana, 4 tahun penjara. Ancaman 1 tahun penjara bagi yang melanggar aturan masa tenang di media masa dan 1 tahun penjara untuk lembaga survei yang mempublikasikan hasil survei dan jejak pendapat di masa tenang.